Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini menceritakan seorang kumaninya yang mencoba belajar beternak perkutut bangkok di rumahnya Dari satu perkutut hingga menjadi dua, apabila ada sedikit modal kami tambah untuk materi-materi perkututnya Saya belajar perkutut terilhami dari orang tua saya Dari beliau lah, saya mencoba mengenal perkutut Kalau saya pribadi otodidak ya, kayak mungkin ketekunan aja Dan kita bertanya-tanya kepada kumaninya dan kawan-kawan Biasanya penghobi itu ingin dapat bisa bertenak untuk menimba ilmu Bagaimana sih cara bertenak perkutut? Bertenak perkutut itu tidak butuh mewah Yang penting kita bisa tahu cara dan ilmu Mengembangkan sebuah perkutut itu harus telaten dan sabar Untuk kumaninya pemula dan terbentur lahan Dengan mencoba kandang-kandang kecil seperti di belakang saya ini bisa Saya mendapatkan dari bibit, dari branding-branding yang lumayan ya Untuk di kelas kumaninya tingkat lomba Kendala pasti ada ya dalam branding perkutut ini Terutama perjodohan kita harus pantau Satu hari, dua hari, tiga hari Saya sudah ada satu pasang Ini jantan, ini jantan, ini betina, ini jantan Kita coba menggandengkan atau kita rendeng Dari dua jantan ini Yang mempunyai respon kepada betina Yang di tengah ini Itu yang mana? Nanti kita lihat sendiri Bisa seminggu, dua minggu, tiga minggu Tergantung respon Si jantan biasanya memberikan respon ke betina Ke betina memberikan respon ke jantan Kita lihat dari segi Dia sudah menempel Itu bisa kita katakan Sudah berjodoh Menurut saya begitu ya Karena semua itu tergantung dari karakter burung itu sendiri Untuk selesai dari perjodohan Kita masukkan ke kandang ternak ini Yang saya miliki itu Ini contohnya yang sudah berjodoh Insya Allah dia tinggal menunggu kawin-kawin Bertelur Itu dibilang sudah berhasil Untuk proses dari perjodohan Sampai telur menetas menjadi anak perkutut Itu kurang lebih tergantung dari indukan dan jantannya Kalau memang indukan jantannya sudah berjodoh Sudah birahi Dia cepat proses kawin-kawin dan bertelurnya Untuk proses perjodohan Kurang lebih Dua minggu bahkan sebulan Dan dari Proses bertelur Sampai menetas 12 hari apabila tidak ada kendala Kendala bersifat dari Kualitas telur dan lingkungan Yang mengganggu Dan selebihnya Kita berikan ring Itu di usia Kurang lebih 7 hari Karena lewat dari 7 hari itu Tulang kaki dari si anak perkutut ini Akan mengeras Kalau saya pribadi sih Simple Dengan bahan alami Ada Mulawak Ada jahe Kencur Telur Telur bebek ya Lebih bagus telur bebek Dan madu murni Baiknya Minum itu kita beli Kita berikan dengan air matang Jangan air mentah Karena Banyak unsur bibit cacing Yang di dalam air Kita anggap bersih itu Belen tentu Jadi Baiknya Diberikan air matang Air matang itu Yang sudah direbus Biasanya Orang menggunakan Bata merah Tapi Bata merah itu Baiknya Kalau saya pribadi Itu diberikan Dicuci bersih Dijemur Diberikan garam Kalau pun memang Dari segi Ekonomi Kita menggunakan Dari cangkang telur Yang Biasa Dipakai Untuk Ibu-ibu Itu bisa Dicuci bersih Dijemur Baru nanti Dijadikan Great Untuk kumannya Apabila ingin Membeli Dari hasil Perkutut Saya Bisa Melihat Dari Kitir saya Yaitu Depiks Berfarm Yang beralamatkan Di Jalan Intisari Raya Nomor 10 RT 03 RW 09 Keluaran Kalisari Kecamatan Pasar Ebo Nomor telepon Atau HP WA 0857 1951 6586 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.